Intro Salam sirang jamat Tuhan yang terkasih kita bersyukur Kita bertemu dalam renungan hari ini Mari sirang jamat Tuhan kita bersama-sama Menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita Agar kita kuat di dalam Tuhan Dan kita bertumbuh di dalam Tuhan Namun sebelumnya kita bernyanyi kepada Tuhan Kita katakan kepada Tuhan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Intro Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya Berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Tak sampai tersebut Sebab Tuhan Menopang tangannya Tuhan menopang tangannya Amin Menopang tangannya Menopang tangannya Menopang tangannya Tersebut Tuhan menopang tangannya Tuhan menopang tangannya Tuhan menopang tangannya Menopang tangannya Tuhan 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 menopang tangannya Lalu berjalan kian kemari Mujizat Dinyatakan di tempat itu Artinya disana kuasa Tuhan Dinyatakan di tempat itu Agar orang-orang disana melihat bagaimana Kuasa Allah itu Kuasa firman itu Menyelamatkan orang disana Dan bisa Berbuat Mujizat-mujizat yang luar biasa Untuk mereka Namun kita lihat sedang jemaat Tuhan Tentangan berikutnya Setelah Orang lumpuh ini disembuhkan oleh Paulus Dan Barnabas Melalui kuasa roh Tuhan Mereka menganggap Paulus ini Dan Barnabas ini adalah dewa Yang turun ke bumi Masyarakat di listrik itu Salah Kaprah Salah menilai Paulus dan Barnabas Makanya disana Paulus sangat marah Sekali Kepada mereka Kami ini manusia biasa Sangat seperti kalian Kata Paulus Akan tetapi orang-orang disana Melihat kuasa itu Kuasa penyembun itu Mereka Menyangka mereka adalah Dewa yang turun ke bumi Dan mereka membawa Persembahan-persembahan Yang banyak kepada Paulus Pada waktu ini Silang jemaat Tuhan terkasih Disini kita bisa lihat Bagaimana Paulus Tidak menyembuhkan diri Tentang hal Apa yang dia lakukan di listra Namun dia tetap merendahkan hatinya Bahwa Kuasa yang Penyembuhan itu Adalah bukan dari dia Tetapi daripada Tuhan Kristus yang menyembuhkan dia Yang berkuasa Menyembuhkan yang lumpuh itu Terkadang kita yang Silang jemaat Tuhan Kalau ada Seseorang yang Kita lihat Kuasa penyembuhan luar biasa Walaupun dia sebenarnya Dungkunnya Kita pasti percaya Kepada dia Kita anggap dia itu adalah Perpanjangan tangan Tuhan Sebenarnya tidak silang jemaat Tuhan Dia mengelabui kita Setan itu mengelabui kita Kuasa yang sebenarnya adalah Kuasa daripada Tuhan Yesus Kuasa roh penyembuhan itu Di dalam Nama Tuhan Yesus Inilah tantangan-tantangan Yang ada di masyarakat Silang jemaat Tuhan Kita anggap itu adalah Kuasa dari Tuhan Sebenarnya tidak Kuasa itu adalah Kuasa si jahat Yang mengelabui kita Agar kita terseret Terseret lebih dalam lagi Kedalam dosa Inilah Yang mau dikatakan Dua rasai Paulus Dan bernafas Kepada orang-orang listra Kami sama Seperti kalian Kita tidak beda Kami hanya Memberitakan Injil keselamatan Itu Tuhan Yesus Kristus Yang membawa keselamatan Yang membawa keselamatan itu Kepada semua Orang-orang Semua bangsa Yang mau Datang kepada dia Ini intinya Jelan jemaat Tuhan Saya tidak percaya Lewat firman Tuhan Hari ini Bahwa Dalam kehidupan kita pun Pasti ada tantangan Dalam pemberitaan firman Tuhan pun Pasti ada tantangan Tapi jangan Karena tantangan itu Kita malah mundur Dan malah menyerah Tapi biarlah tantangan itu Memberikan kita dorongan Untuk terus maju Di dalam Tuhan Untuk terus maju Dalam pemberitaan Injil Amin Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk firmanmu hari ini Yang mengajari kami Bahwa kami harus Terus maju Walaupun tantangan Tentangan Di dunia ini Banyak kami hadapi Dalam pemberitaan firman Tuhan Ajar kami terus Tuhan Kuatkan kami Dalam nama Tuhan Suka berdoa Amin Tuhan menetapkan Langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan Kepadanya Apabila ia jatuh Tak sampai tergetar Sebab Tuhan Menopang tangannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton